Disini kita langsung aja klik pengaturan mobile legendnya Yang pertama disini ada pengaturan dasar Lalu disini ada settingan garis tepi Jika hp kalian RAM 6GB ke atas Saya sarankan kalian bisa aktifkan saja Jika hp kalian RAM 6GB ke bawah Saya sarankan non aktifkan saja Karena akan menyebabkan lag dan patah-patah Ketika kalian bermain game Kalau saya biasanya garis tepi itu selalu aktif ya teman-teman Kita lanjut ke tinggi kamera Disini kalian bisa aktifkan saja Karena sangat penting sekali ketika kalian bermain Hero selena, franko Kita lanjut ke settingan getaran layar Disini kalian bisa aktifkan atau non aktifkan Karena tidak mempengaruhi dalam permainan ya teman-teman Bebas tapi kalau saya biasanya non aktifkan saja Untuk settingan mode HD Saya sarankan kalian aktifkan saja Agar ketika menggunakan hero-hero yang lincah Contohnya hero funny itu tidak akan lag dan patah-patah Untuk settingan bayangan Kalian bisa aktifkan saja Dan untuk hp krep kalian harus aktifkan Karena sangat penting sekali ketika kalian bermain jungle Agar waktu kalian tidak akan indomaret Untuk settingan text damage kalian aktifkan saja Dan untuk settingan filter buta warna Bebas kalian bisa aktifkan atau non aktifkan Jika kalian aktifkan darah hero kalian akan berwarna kuning Berbeda dengan tim dan lawan kalian Untuk settingan gabungan text damage kalian bisa aktifkan saja Lanjut ke settingan respet rata Biasanya untuk hp keluaran terbaru support respet rata mode ultra 90 fps Tapi jika hp kalian belum support sama dengan yang saya Kalian bisa setting ke respet rata tinggi saja Agar ketika kalian bermain game support 60 fps Dan hero yang kalian mainkan terasa ringan tidak lag dan patah-patah Disini kita lanjut ke settingan grafis Disini ada mode rendah, mode sedang, mode tinggi dan mode ultra Jika hp kalian support mode ultra Kalian bisa setting ke mode ultra Agar ketika kalian bermain game mengurangi lag dan patah-patah Tapi kekurangannya ketika kalian bermain game 3 atau 4 match hp kalian akan terasa panas Tapi jika hp kalian belum support mode ultra Kalian bisa setting ke mode tinggi saja Mode tinggi juga sangat bagus ya teman-teman Asalkan jaringan hp kalian harus di kunci 4G Tapi jika kalian bermain game menggunakan wifi Malah lebih bagus lagi ya teman-teman Jadi untuk settingan dasar seperti ini Yang sering digunakan oleh pro player mobile legend Disini kalian bisa samakan saja Agar permainan kalian lebih pro lagi ketika kalian bermain game Disini kita langsung aja lanjut ke settingan kontrol yang kedua Disini kita langsung aja lanjut ke settingan kontrol yang kedua Yang pertama disini ada mode penargetan Disini ada mode standar Advan Lalu ada mode tambahan Kalian bisa pilih yang standar saja Lalu untuk settingan prioritas penargetan Kalian bisa setting ke mode presentasi hp terendah Disini kita langsung aja scroll ke bawah Disini ada settingan mode kontrol lanjutan Yang pertama mode lock hero Kalian bisa aktifkan karena sangat penting sekali ketika di dalam permainan Agar kalian bisa lock hero musuh Atau juga kalian bisa mengetahui musuh ketika mendekat ke hero kalian Untuk mode penargetan cerdas skill saya non aktif Dan penargetan cerdas basis attack saya juga non aktif Dan mode aim paning sama saya juga non aktif Karena saya sudah aktifkan mode lock hero Jadi agar tidak perlu banyak aim ya teman-teman Lanjut ke mode bantuan penargetan Disini saya aktif karena sangat membantu sekali ketika kalian mau ulti Itu tidak perlu diarahkan ke hero lawan ya teman-teman Jadi kalian tinggal tekan saja otomatis ulti ke hero musuh Untuk settingan bantuan serangan Kalian bisa aktifkan dan kalian juga bisa non aktifkan Contohnya jika kalian menggunakan hero type jarak jauh Contohnya hero mm1-1 Kalian bisa non aktifkan Tapi jika kalian menggunakan hero type jarak dekat Kalian bisa aktifkan Nah disini kita langsung aja lanjut Scroll ke bawah Untuk posisi joystick atau analog disini saya di posisi tetap Untuk settingan sensitivitas Untuk semua hp itu berbeda ya teman-teman Dan untuk settingan sensitivitas kamera kalian bisa samakan dengan yang saya Disini kita lanjut ke settingan jaringan Disini kalian bisa aktifkan speed mode dan peningkat jaringan Untuk mengurangi lag ketika kalian bermain game Dan usahakan juga jaringan di hp kalian di kunci 4G agar lebih lancar Jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara setting pengaturan Mobile Legends Yang sering digunakan oleh provider Mobile Legends Disini kita langsung aja tes di mode custom Kita rasakan perbedaannya Disini kalian bisa lihat Tidak terasa lag atau patah-patah Net video saya akan coba di mode rang dengan menggunakan settingan ini Jadi settingan ini sangat rekombinasi banget buat kalian coba Jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara setting pengaturan Mobile Legends Yang sering digunakan oleh provider Mobile Legends Jadi sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, share, dan subscribe Thank you, bye 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 Bye